Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sebelumnya terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kelompok kami Perkenalkan nama saya Talita Rizky Jaisaniriu beserta rekan saya Vera Julianti Di sini kami akan membahas tentang SKUNES, The Monty Hall dan juga Point Care Yang pertama akan dijelaskan oleh Vera Oke baiklah terima kasih Talita Di sini saya akan menjelaskan tentang materi SKUNES SKUNES itu adalah ukuran ketidaksimetrisan dalam distribusi nilai Nah SKUNES ini juga sering disebut dengan kemencengan atau kemiringan Nah SKUNES ini terdapat 3 nilai yaitu ada nilai positif, negatif serta yang bernilai 0 Nah di mana SKUNES yang bernilai positif Ekor distribusinya itu berada di sebelah kanan nilai terbanyak Nah kemudian untuk SKUNES yang bernilai positif ini juga Kurpanya itu condong ke arah kanan Yang bisa dilihat pada gambar di Pada layar monitor Kurpanya itu condong ke arah kanan Kemudian SKUNES yang bernilai positif ini juga sering disebut dengan positif SQUI Yang kedua itu ada SKUNES yang bernilai negatif Ekor distribusinya itu berada di sebelah kiri Menunjukkan bahwa sebagian besar nilai berada di sisi kanan kurpa Sementara nilainya ini Minnya kurang dari median Kemudian kurang dari modus Untuk kurpanya ini condong ke arah kiri Yang ketiga yaitu SKUNES yang bernilai 0 Dimana nilai distribusinya itu Antara kiri Antara sebelah kanan dan sebelah kiri itu sama besar Nah kemudian nilai distribusinya itu Minnya sama dengan median Kemudian sama dengan modus Nah disebut dengan kurpa normal Selanjutnya Nah disini ada contoh dari SKUNES yang pertama pada kelompok A Bisa dilihat di gambar Datanya itu menyebar secara normal Dan kalau kita tarik dari sisi kiri ke kanan itu membentuk seperti gunung Nah histogram yang mengikuti kurpa normal Nah informasi yang bisa kita ambil dari tabel frekuensi tersebut adalah Min sama dengan median sama dengan mod Yaitu 20 Yang kedua yaitu pada kelompok B Datanya itu antara sisi kanan dan sisi kiri itu simetris Sehingga histogram yang berbentuk ini disebut dengan kurpa simetris Informasi yang bisa kita dapat pada tabel ini yaitu Min sama dengan median yaitu sama dengan 20 Nah dimana pada kelompok B ini memiliki dua modus yaitu bernilai 10 dan 30 Selanjutnya Yang ini pada kelompok C Nah pada gambar di layar itu merupakan contoh dari positif SKUNES Datanya itu menyebar ke data yang lebih kecil Sehingga histogram yang terbentuk panjang ke arah kanan SKUNESnya itu bernilai positif berarti ekornya itu ekor distribusifnya memiliki Terada di sebelah kanan nilai terbanyak Kemudian sebagian besar distribusinya itu berada di nilai terendah yang rendah Informasi yang dapat kita ambil dari tabel frekuensi kelompok C ini yaitu Minnya lebih besar dari MED kemudian lebih besar dari modus Gambar keempat yaitu pada kelompok D Bisa kita lihat di gambar bahwa gambar tersebut merupakan negatif SKUNES Jadi pada datanya itu lebih menyebar ke data yang lebih besar Kalau kita tarik dari yang titik awal ke titik akhirnya itu membentuk seperti menanjak gitu Sehingga histogram yang terbentuk itu panjang ke arah kiri Nah kemudian informasi yang dapat kita ambil dari gambar itu yaitu Minnya kurang dari median kemudian kurang dari modus Selanjutnya Nah di SKUNES juga dapat menunjukkan kondisi pembagian atau distribusi data Nah kondisi idealnya itu adalah pada saat data terdistribusi normal Yakni saat SKUNES bernilai 0 Kemudian semakin jauh dari kondisi idealnya Berarti data yang tersebar itu tidak ideal atau tidak merata Nah untuk menghitung ketidakrataan atau ketidakidealnya kurpa itu Kita dapat digunakan dari rumus yaitu Kurang penancingan Yaitu rumus person Yang kedua ada rumus momen Kemudian ada rumus bauli Nah selanjutnya Nah disini adalah rumus personnya Dimana untuk mengukur kemencengan pada rumus person ini Dengan rumus ukuran kemencengan Sama dengan X bar atau rata-rata dikurang dengan modus Nah dengan ketentuan Apabila nilai ukuran kemencengan itu bersifat positif Maka keberagamannya itu disebut dengan positive squid Atau right squid Dimana ekornya yang seperti saya jelasin tadi itu Bagian kanannya lebih panjang Yang kedua yaitu Sebaliknya apabila nilai K-nya itu bernilai negatif Maka keberagamannya disebut dengan negative squid Atau left squid Dimana ekor pada bagian kirinya itu lebih panjang Untuk mengukur Untuk menghitung Untuk menghitung koefisien kemencengan itu Terdapat tiga rumus Nah rumus ini digunakan Tergantung pada soalnya diketahui apanya dulu Yang pertama Yang pertama ada rumus Koefisien kemencengan Dimana rumus itu Yaitu X bar dikurang modus Dibagi simpangan baku Yang kedua ada koefisien kemencengan Cara yang kedua yaitu Tiga dikali Dalam kurung X bar Dikurang median Dibagi Simpangan baku Kemudian yang ketiga Yaitu X bar dikurang modus Sama dengan Tiga dikali X bar Min median Nah dimana Dari masing-masing Ketiga rumus ini Memiliki ketentuan Dimana Koefisien kemencengan Yaitu Yang nilainya Sama dengan 0 Disebut Distribusi data simetris Nah Maka nanti kurpanya itu Berdistribusi simetris Sama dengan 0 Yang kedua Yaitu Koefisien Koefisien kemencengan Kurang dari 0 Nah disini Maka kurpanya itu Condong ke arah kiri Disebut dengan Distribusi negatif Yang ketiga Ada koefisien kemencengan Lebih besar daripada 0 Nah Maka kurpanya ini Condong ke arah Kanan Dimana Nilainya itu Positif Selanjutnya Nah ini Merupakan contoh Dari rumus Dari rumusnya tadi Yaitu Soalnya Berikut adalah Waktu tunggu Dalam satuan menit Dari 20 pelanggan Di restoran A B C Saat malam Minggu Untuk memperoleh meja Nah Di depan ini Terdapat 20 Jumlah data Yang cara untuk mencari Koefisien kemencengan Itu yang pertama Kita cari Mingnya dulu Dengan cara Rumus Rata-rata itu Yaitu X bar Sama dengan K1 Ditambah K2 Ditambah K3 Ditambah Sampai K per N X OX X per N Dibagi N Atau jumlah data Nanti muncul Hasilnya 28 28 6 Kemudian Selanjutnya Kita cari modus Modus pada Data Di atas Yang sering muncul Yaitu 28 Di mana ada 3 Kali Muncul Angka 28 Selanjutnya Kita cari Standar Deviasi Atau Yang sering disebut Dengan simpangan baku Rumusnya itu Tadi itu Rumus simpangan baku S sama dengan Akar Sigma Dikali X Min X min X bar Dalam Kurung Tangka 2 Terus Rumus Rata Masalah Kita masukkan Angka-angkanya Tadi Kedalam rumus Maka Ketemulah Hasilnya Yaitu 14,19 Selanjutnya Kita mencari Ukuran Kemencengan Personnya Dengan Memasukkan Rumus Personnya Tadi Yaitu K Sama dengan X bar Min Modus Di mana X bar Itu atau Rata-ratanya Itu 28,6 Dukurang Modusnya 28 Dapatlah Hasil 0,6 Untuk Mencari Koefisien Kemencengannya Atau CK CK Sama dengan Rumusnya Itu K Persimpangan Baku Atau Standar Dibagi Standar Depiasi Maka Kita Masukin Nilai Nilai Ukuran Kemencengannya Itu Yaitu 0,6 Dibagi 14,19 Menghasilkan Nilai 0,042 Selanjutnya Nah Yang kedua Yaitu Rumus Bauli Di mana Rumus Bauli Ini Untuk Mengukur Kemencengannya Untuk Mencari Nilai Ukuran Kemencengannya Dengan Rumus K Sama Dengan Dalam Kurung Ki 1 Ditambah Ki 3 Tutup Kurung Dikurang 2 Ki 2 Di mana K Itu Merupakan Ukuran Kemencengan Kemudian Ki 1 Merupakan Kuartil Pertama Ki 2 Kuartil Kedua Atau Kuartil Tengah Ki 3 Yaitu Kuartil Ketiga Untuk Selanjutnya Untuk Menghitung Koopisian Kemencengannya Dengan Rumus CK Sama Dengan Ukuran Kemencengan Dan Kurung K Dibagi Kuartil 3 Dikurang Kuartil 1 Nah Rumus Bauli Ini Sering Banyak Digunakan Saat Menghitung Spines Ini merupakan Contoh Dari Rumus Ini merupakan Contoh Dengan Menghitung Dengan Cara Menghitung Dengan Cara Menghitung Dengan Rumus Bauli Soalnya Sama Sama Seperti Tadi Yaitu Ada 20 Pelanggan Resto Semuanya Kemudian Cara Pertama Kita Urutin Dulu Datanya Dari Yang Kecil Ke Yang Dari Datanya Terkecil Ke Datanya Terbesar Kemudian Kita Kuartil 1 Itu ada 28 Kemudian Kuartil 2 42 Kuartil 3 4,75 Selanjutnya Kita Ukur Kemencingan Bauling Dengan Rumus Yang Tadi K Sama Dengan Dalam Kurung Kuartil 1 Ditambah Kuartil 3 Tutup Kurung Dikurang 2 Dikali Ki 2 Nah Dimana Kuartil 1 Itu Bernilai 28 Kuartil 3 54,75 Dijumlahkan Kemudian Yang Dikurang 2 Dikali Kedua Kedua Itu Bernilai 42 Dan Menghasilkan Nilai Min 1,25 Nah Kemudian Setelah Mencari Ukuran Kemencingan Kemencingannya Kita Mengukur Koopisian Kemencingannya Dengan Memasukkan Rumus CK Sama Dengan Kemencingannya Dibagi Kuartil 3 Dikurang Kuartil 1 Dimana Tadi Telah Kita Dimana Hasil Dari Kemencingan Tadi Yaitu Negatif 1,25 Dibagi Kuartil 3 Tidak Tadi Tadi 54,75 Dikurang Kuartil Satunya 25 Sehingga Memperoleh Hasil Negatif 0,046 Nah Ini kan Hasilnya Min 0,46 Tadi itu Ada ketentuan Bahwa Kalau yang Nilai Nilai Apa ya Nilai Nilainya Kurang dari 0 Masa Disebut Dengan Distribusi Negatif Yaitu Kurpanya Condong Ke arah Kanan Selanjutnya Ada rumus Momen Yang akan Disampaikan Oleh rekan Saya Talita Nah Saya akan Melanjutkan Yang Keselanjutnya Yaitu Rumus Momen Nah Untuk Rumus Momen Ini Bisa Menggunakan Data Tunggal Dan Data Berkelompok Nah Untuk Rumus Momen Ini Itu Rumus Untuk Data Tunggal Yaitu MR Yang Dimana R-nya Itu Sesuai Dengan Momen Yang Akan Dicari Yaitu Kalau Misalnya R-nya Untuk Satu Untuk Mencari Mean Untuk Momen Mean Yang Kedua Itu R-2 Untuk Mencari Variance R- yang Ketiga Untuk Mencari Kemencengan Yang Akan Kita Cari Sebentar Dan Juga R-4 Untuk Mencari Kroncingan Jadi Kalau Kita Masukkan Kedalam Rumus Itu Adalah Sigma Xi Kurang X-bar Nanti Dipangkatkan Dengan Tiga Begitu Juga Dengan Yang Data Berkelompok Yaitu M3 Atau Momen Ketiga Sama Dengan Sper N Sigma Fi Dikali Dengan Xi Kurang X-bar Nanti Yang Dipangkatkan Dengan Tiga Lalu Nanti Untuk Mencari Koeficiennya Sendiri Itu Dilambang Dengan Alpha 3 Nah Alpha 3 Ini Rumusnya Adalah M3 Atau Momen Ketiga Yang Tadi Lalu Per S Pangkat Tiga Atau Simpangan Baku Yang Akan Dipangkatkan Dengan Tiga Sama Dengan Sper N Dikali Dengan S Pangkat Tiga Sigma Xi Kurang X-bar Pangkat Tiga Yang Dimana Alpha 3 Tadi Koefisien Kemencengan M3 Itu Momen Ketiga S Tiga Itu Simpangan Baku Yang Berpangkat Tiga N Itu Banyaknya Data Dalam I Dan Juga X-bar Itu Rata-rata Aritmatica Atau Men Yang Tadi Nah Untuk Contoh Soalnya Itu Sama Dengan Yang Tadi Berikut Ini Adalah Waktu Tunggu Dalam Menit 20 Pelanggan Di Restoran ABC Saat Malam Minggu Untuk Memperoleh Meja Nah Datanya Berikut Yang Ada Di Atas Lalu Untuk Yang Jawabannya Itu Seperti Yang Tadi Yang Rumusnya Kita Kita Mencari M3 Terlebih Dahulu Yaitu Adalah Seperti N Sigma XI Kurang X-bar Pangkat 3 Lalu Kita Masukkan Itu 1 Per 20 Karena Jumlah Datanya Ada 20 Lalu Dikali Dengan XI Kurang X-barnya Yang Berpangkat 3 Yang Ada Di Tabel Di Ini Jadi Itu Adalah 13.675 4 4 Dan Hasilnya Jika Dikalikan Adalah 683 77 Lalu Kita Cari Lagi Untuk Variance Yaitu Adalah Sigma XI Sigma XI Kurang X-bar Pangkat 2 Per N Kurang 1 Sama Dengan 3826 8 Per 9 Bahas Karena Tadi 20 D Kurang 1 Sama Dengan 201 41 Lalu Kita Mencari Standar Deviasinya Atau Simpangan Bakunya Yaitu Dengan Akarkan Variance Tadi Jadi 201 Di 41 Itu Akarnya 14,19 Nah Dari Simpangan Bakunya Nanti Dipangkatkan 3 Yaitu Adalah 14,19 Pangkat 3 Hasilnya Yaitu Adalah 2858,4 Jika Dimasukkan Ke Rumus Koefisien Kemencengan Tadi Atau Alpha 3 Sama Dengan M3 Per S Pangkat 3 Yaitu 683,77 Per 2858,4 Sama Dengan 0,239 Maka Disini Dapatkan Bahwa Kemencengannya Itu Kearah Positif Karena Lebih Dari 0 Selanjutnya Masuk Ke Materi The Monty Hall Nah Jadi The Monty Hall Ini Merupakan Games Yang Menggunakan Kaedah Probabilistik Dan Statistika Yang Lebih Tepatnya Itu Ke Peluang Yang Akan Muncul Nantinya Seperti Apa Nah Untuk Kondisinya Dalam Game The Monty Hall Ini Anda Itu Ada Dalam Sebuah Kuis Atau Permainan Nah Di Belakang Pintu Itu Ada Hadiah Mobil Sementara Pintu Yang Lain Berisi Kambing Jadi Nanti Di Pintu Ini Antara Satu Dua Tiga Nanti Anda Pilih Satu Pintu Yang Di Antara Ketiga Pintu Ini Ada Satu Pintu Yang Berisi Mobil Dan Dua Lain Itu Berisi Kambing Lalu Disini Contohlah Kita Memilih Pintu Satu Dan Nanti Si Pembawa Acara Yaitu Monty Hall Itu Akan Membuka Satu Pintu Dari Pintu Yang Tidak Anda Pilih Berarti Dua Sama Pintu Tiga Lalu Dan Hasilnya Adalah Seekor Kambing Karena Tadi Pintu Tiga Yang Dibuka Sama Monty Hall Terpilih Yang Dipilih Sama Monty Hall Berisi Kambing Nah Sekarang Bagaimana Pilihan Anda Anda Itu Akan Tetap Dengan Pilihan Anda Yaitu Adalah Di Pintu Satu Ataukah Anda Akan Mengubah Pilihan Anda Menjadi Nomor Atau Pintu Nomor Dua Nah Kita Akan Bahas Nah Jadi Tadi Di awal Kuis Kita Memiliki Tiga Buah Pintu Untuk Dipilihkan Ketika Kita Memilih Secara Acak Salah Satu Pintu Peluang Untuk Mendapatkan Mobil Itu Adalah Satu Banding Tiga Atau Satu Banding Tiga Pintu Dan Peluang Untuk Mendapatkan Kambing Itu Adalah Dua Banding Tiga Karena Dua Kambing Di Dua Pintu Lantas Setelah Satu Pintu Dibuka Itu Dan Berisi Kambing Tersisa Dua Pintu Lagi Yang Belum Dibuka Dan Satu Pintu Itu Berisi Mobil Satu Pintu Lagi Berisi Kambing Artinya Peluangnya Itu Seperdua Seperduakan Jadi Mau Tetap Pilih Pintu Satu Atau Pintu Dua Itu Akan Sama Saja Nah Ternyata Kalau Pemikiran Seperti Itu Disebut Keliru Karena Pada Saat Memilih Pintu Satu Peluang Adanya Mobil Di Balik Pintu Itu Adalah Sepertiga Termasuk Di Pintu Satu Tapi Setelah Pintu Tiga Dibuka Dan Berisi Kambing Peluang Adanya Mobil Di Pintu Tiga Itu Menjadi Nol Jadi Ini Itu Meningkatkan Peluang Di Pintu Itu Menjadi Dua Tiga Jadi Si Peluang Di Pintu Satu Itu Tetap Sepertiga Dan Peluang Di Pintu Dua Itu Menjadi Dua Tiga Karena Mendapatkan Peluang Sepertiga Dari Si Peluang Pintu Tiga Yang Tadi Menjadi Nol Nah Bagaimana Cara Kerja Host Dari Monty Hall Ini Host Nanti Akan Membuka Pintu Yang Nanti Tidak Dipilih Oleh Peserta Lalu Host Itu Membuka Pintu Yang Berisi Kampung Dan Berisi Mobil Nah Ketika Tersisa Dua Pintu Host Ini Akan Menawarkan Untuk Mengganti Pilihan Pintu Nah Disini Ada Table Dimana Berisi Pilihan Pilihan Anda Dan Jual Peluang Yang Akan Terjadi Seperti Apa Nah Disini Contohnya Pilihan Dibalik Pintu Satu Dibalik Pintu Dua Pintu Tiga Dan Apabila Anda Tetap Di Pintu Satu Dan Juga Apabila Anda Berganti Pintu Nah Ini Di Baris Yang Pertama Ini Anggaplah Menjadi Peluang Yang Pertama Yang Baris Dua Itu Peluang Kedua Dan Di Baris Ketiga Itu Peluang Ketiga Karena Tadi Kita Memiliki Tiga Peluang Untuk Mendapatkan mobil Itu Nah Coba Kita Mulai Dengan Peluang Yang Pertama Ini Kita Belum Tahu Kita Memilih Pintu Satu Itu Isinya Mobil Kita Belum Tahu Jadi Kita Memilih Pintu Satu Kita Memilih Pintu Satu Lalu Tadi Sesuai Dengan Cara Kerjanya Host Akan Membuka Pintu Yang Tidak Dipilih Oleh Peserta Dan Host Akan Membuka Pintu Yang Berisi Kambing Jadi Otomatis Si Monti Ini Ini Akan Memilih Pintu Pintu Sama Tiga Tapi Ini Sama Sama Kambing Jadi Monti Hall Terserah Membuka Pintu Dua Ataupun Pintu Tiga Misalnya Monti Memilih Pintu Tiga Untuk Dibuka Berarti Isinya Kambing Dan Monti Hall Akan Membuka Apakah Dan Monti Hall Akan Menawarkan Untuk Mengganti Pilihan Pintu Jadi Kita Apabila Tetap Di Pintu Satu Maka Kita Akan Mendapatkan Mobil Apabila Kita Berganti Pintu Menjadi Pintu Dua Akan Mendapatkan Kambing Nah Bagaimana Berarti Kita Untungnya Kalau Misalnya Kita Tidak Berganti Pintu Dan Tetap Di Pintu Satu Nah Lain Lagi Ceritanya Kalau Misalnya Kita Mengambil Peluang Yang Kedua Nah Peluang Yang Kedua Kita Tidak Tahu Kita Memilih Kambing Di Pintu Satu Lalu Si Monty Hall Membuka Pintu Yang Berisi Kambing Otomatis Pilihan Kita Tersisa Pintu Satu Dan Pilihan Dua Nah Ini Kita Menguntungkan Kita Karena Apabila Kita Berganti Pintu Karena Kita Akan Mendapatkan Si Mobil Itu Tadi Nah Sama Juga Dengan Peluang Yang Ketiga Apabila Tadi Kita Memilih Kambing Di Pintu Pertama Yang Kita Tidak Tau Isinya Adalah Kambing Lalu Si Monty Hall Ini Membuka Pintu Dua Yang Berisi Kambing Otomatis Apabila Kita Berganti Pintu Kita Akan Mendapatkan Mobil Dan Inilah Yang Tadi Yang Dikatakan Meningkatkan Peluang Mobil Di Pintu Dua Itu Menjadi Dua Pertiga Jadi Kesimpulan Dari Game Monty Hall Ini Adalah Lebih Untung Apabila Kita Memiliki Peluang Untuk Berganti Pintu Apabila Ada Peluang Untuk Berganti Pintu Itu Maka Pilih Untuk Berganti Dan Tidak Tetap Di Pilihan Yang Pertama Seperti Itu Akan Dilanjutkan Oleh Vera Materi Selanjutnya Yaitu Point Care Nah Dimana Point Care Ini Diambil Dari Nama Conjecture Henry Point Care Conjecture Ini Merupakan Orang Yang Suka Berduga-duga Atau Yang Banyak Dugaan Diajukan Pada Tahun 1904 Nah Henry Point Care Ini Merupakan Salah Satu Conjecture Paling Tua Dan Paling Dasar Dalam Bidang Topologi Yang Kadang Disebut Geometri Lebar Karet Studi Matematika Terhadap Permukaan Dan Bentuk Dengan Semua Kemungkinan Putiran Belkan Dan Dimensi Di Dalam Matematika Juga Dugaan Point Care Ini Adalah Sebuah Teorema Tentang Karakterisasi Dari Three Spear Yang Merupakan High Spear Yang Mempunyai Batas Dari Bola Dalam Ruang Empat Dimensi Pada Suatu Waktu Hendry Point Care Ini Memiliki Pertanyaan Dalam Pikirannya Apakah Semua Three Manifal Tertutup Yang Simple Connected Itu Merupakan Homomorphic Ke Three Spear Selanjutnya Akan Dijelaskan Oleh Talita Tentang Three Spear Nah Jadi Apa Itu Three Spear Jadi Three Spear Itu Adalah Bidang Atau Permukaan Dari Bola Berdimensi 4 Dengan Kata Lain Three Spear Itu Adalah Himpunan Semua Titik Yang Mempunyai Jarak Sama Dari Titik Pusat Dalam Dimensi 4 Ruang Eklid Jadi Titik Kuning Yang Dilihat Ini Adalah Titik Yang Tadi Yang Mempunyai Jarak Sama Yang Membentuk Si Three Spear Ini Begitu Pula Dengan Two Spear Merupakan Perumakan Atau Bidang Dua Dimensi Yang Membungkus Atau Yang Merupakan Kulit Dari Bola Tiga Dimensi Atau Bola Pada Umumnya Jadi Three Spear Adalah Objek Tiga Dimensi Yang Membungkus Bola Berdimensi 4 Secara Umum N Spear Adalah Objek N Dimensi Yang Membungkus Bola N Tambah Satu Dimensi Kalau Secara Umumnya Jika Dicontohkan Itu Seperti Bola Bola Itu Bola Itu Dalam Dalam Bolanya Itu Merupakan Tiga Dimensi Atau Ada Ruangan Dalam Bola Tersebut Apabila Dibungkus Oleh Bidang Datar Yang Merupakan Dua Dimensi Itu Yang Namanya Adalah Two Sphere Membungkus Tiga Dimensi Selanjutnya Oleh Vera Yang Selanjutnya Itu Ada Hormomorphic Nah Hormomorphic Ini Merupakan Dua Buah Benda Kita Kita Apa sih Namanya Misalnya Bendanya Itu Adalah A Dan B Nah Dikatakan Hormomorphic Jika Bentuk Benda A Bisa Diubah Ke Bentuk Benda B Nah Bisa Dilihat Di Layar Yang Ini Yang Gambar Bulet Nah Kalau Yang Bulet Ini Bisa Berubah Menjadi Yang B Berubah Berubah Bentuk Menjadi B Tanpa Dengan Cara Ditarik Atau Direnggangkan Kemudian Dibengkokkan Atau Dilipatkan Tetapi Ataupun Tidak Boleh Dipotong Juga Atau Dilubangi Dirobek Ataupun Dilem Maka Merupakan Contoh Dari Homomorphic Nah Sedangkan Contoh Lingkaran Dan Elip Adalah Homomorphic Nah Karena Lingkaran Bisa Diubah Menjadi Elip Dengan Cara Direnggangkan Bisa Dilihat Seperti Gambar Di Monitor Selanjutnya Oke Yang terakhir Itu ada Demonifold Jadi Manifold Berdimensi Atau Demonifold Ini Adalah Permukaan Dari Objek Geometri Yang Pada Skala Cukup Kecil Menyerupai Ruang Eklid Berdimensi Konsep Tersebut Termotivasi Dari Permukaan Bumi Yang Sebagai Mana Kita Tahu Permukaan Bumi Berbentuk Dua Sfer Tapi Dalam Skala Kecil Merasa Permukaan Bumi Itu Merupakan Bidang Yang Datar Jadi Manifold Itu Merupakan Generalisasi Dari Permukaan Tempat Kita Poincere Ini Adalah Poincere Itu Mengeluarkan Theoroma Yang Berkaitan Dengan Trisfer Tadi Dimana Setiap Satu Manifold Di Teorema Satu Menyatakan Bahwa Setiap Satu Manifold Tertutup Itu Homomorphic Ke Lingkaran Satu Lalu Di Teorema Dua Setiap Dua Manifold Tertutup Yang Simple Connected Itu Homomorphic Ke Two Sfer Lalu Setelah Itu Si Poincere Ini Bertanya Lagi Apakah Setiap Tiga Manifold Tertutup Yang Simple Connected Itu Mempunyai Peluang Untuk Homomorphic Ke Treesfer Ataukah Tidak Tapi Sayangnya Poincere Itu Belum Mampu Menjawab Pertanyaannya Sendiri Itu Dan Kita Kenal Dengan Nama Dugaan Poincere Seperti Itu Terima Kasih Dari Kompo Kami Oke Wow Sekarang Oke Mungkin Cukup Dulu Sekian Ya Ya Teksting 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 Teksting